Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pemirsa di Kupang, Nusa Tenggara Timur ada seorang warga kedapatan menimbun BBM bersubsidi jenis solar. Dihitung-hitung ada 6 ton solar. Polisi masih menyelidiki kasus ini, apakah tersangka bermain sendiri atau ada keterlibatan pihak lain? Berikut beritanya. Ini dia sang penimbun BBM bersubsidi jenis solar, inisialnya AA. Usianya 52 tahun warga ala kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. AA digelandang ke Polresta Kupang, Kota. Dan di hadapan AA adalah drum dan jirigen plastik berisi solar. Solar merupakan hasil penimbunan yang dilakukan AA. Dihitung-hitung solar dalam drum dan jirigen plastik mencapai 6 ton. Rinciannya solar ditemukan di dalam 10 drum berukuran 100 liter dan 40an jirigen dalam ukuran 35 liter. Langkah AA menimbun solar terhenti berkat laporan warga. Kita dapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyaguran BBM. BBM itu kita temukan ditimbun di depan rumahnya. Memang di situ sudah ada tempat penyimpanan beberapa galon besar. Dari kicauan AA diketahui AA mengumpulkan solar dengan cara membeli di sejumlah SPBU menggunakan jirigen berukuran 30 liter. Selanjutnya solar ditimbun di depan rumah AA. Rencananya solar akan dijual kepada nelayan yang membutuhkan dengan harga non-subsidi. Yang bersangkutan ini membeli BBM di SPBU, di beberapa SPBU di sekitar ala itu. Dengan menggunakan jirigen berukuran kurang lebih sekitar 30 literan. Solar tersebut dikumpulkan dan kemudian selanjutnya dijual ke kapal. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Apakah AA bermain sendiri atau ada pihak lain yang turut terlibat melakukan penimbunan solar? Polisi juga mendalami keterlibatan petugas SPBU tempat AA membeli solar dengan jirigen. Akibat perbuatannya, AA terancam hukuman 6 tahun kurungan penjara. AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Demikian laporan Fritz Flores dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.